Bahagia Pendekar Binal Jilid XIX Seling memayang Xiao Hai Ji memeriksa kamar-kamar itu satu per satu, terlihat setiap kamar itu ternyata sangat resik dan rajin, boleh dikatakan sangat mendereng, bahkan setiap kamar ada sebuah ranjang yang sangat lunak, ranjang berkasur karet busa barangkali kalau menurut jaman kini. Xiao Hai Ji menghela napas gegetun, ucapnya, barangkali sudah 2-3 tahun aku tidak tidur di ranjang senikmat ini, sungguh tak tersangka kawanan tikus kecil ini dapat menikmati kehidupan senak ini. Meski Gui, Gui bugeh sangat kejam terhadap anak muridnya, tapi kalau anak muridnya patuh dan tidak melanggar peraturan, kehidupan sehari-harinya memang sangat baik, tutur suing hektome tertentu saja, jengek Xiao Hai Ji. Jika mereka tidak diberi makan kenyang dan tidur nyenyak, care bagaimana datangnya tenaga mereka untuk bekerja keras baginya. Suing menunduk dan tidak bersuara lagi. Selang sejenak, Xiao Hai Ji berkata pula, sungguh aneh, penghuni di sini benar-benar telah kabur semua tanpa tersisa satu pun, memangnya sebelumnya mereka sudah tahu akan kedatangan si penyatron itu, lalu kabur lebih dulu? Suing tak tahan, ia berkata pula, apakah kau kira yang datang ini benar-benar yang lemtian? Kukira begitu, ujar Xiao Hai Ji. Tiba-tiba suing tertawa, katanya, tidak, kukira bukan. Oh, apa dasarnya tanya Xiao Hai Ji? Kau sendiri yang bilang begitu, jawab suing Xiao Hai Ji berkedip-kedip, katanya kemudian dengan tertawa, bilakah pernah kukatakan? Meski di mulut kau tidak omong, tapi gerak-gerikmu seolah-olah sudah memberitahukan hal ini kepada orang lain, ujar soing dengan tersenyum, kau tahu yang tai hiap tidak mungkin datang ke sini. Sayang I Hoa Kiong Chu yang berilmu silat maha tinggi itu ternyata tidak paham seluk-beluk kehidupan insani, sebab itulah meski gerak-gerikmu sudah jelas kelihatan, namun mereka tidak dapat melihatnya sedikitpun. Xiao Hai Ji terbelalak memandangi si nona dan tak dapat bersuara pula. Bukan saja kau tahu yang tai hiap tidak nanti datang ke sini, bahkan Hoa Kiong Chu juga pasti tahu, tapi dia telah merahasiakan hal ini bagaimu. Nah, betul tidak uraian ku? Xiao Hai Ji menghela nafas panjang-panjang, katanya orang lain sama bilang aku ini setan cilik maha cerdik, ku kira poyokan ini harus ku persembahkan kepadamu. Soing tersenyum, katanya, tapi aku pun ingin tahu, jika penyatron ini bukan yang tai hiap, lalu siapa gerangannya? Setahu ku, kecualian tai hiap, di dunia kangau ini tiada orang lain yang memiliki tenaga sehebat ini. Aku pun ingin tahu, tapi betapapun hal ini bukan persoalan yang paling pelik dan paling sukar ku pecahkan. Urusan apa yang paling pelik dan tak dapat kau pecahkan? Coba jawab, tak peduli siapa penyatron ini, jika sudah jelas kedatangannya ini hendak mencari perkara pada Gui Bu Geh, tentu sebelumnya takkan diberitahukannya kepada Gui Bu Geh, betul tidak? Betul, kedatangan orang ini tentunya dilakukan secara mendadak, makanya orang-orang di hutan sana bisa mati di tangannya. Akan tetapi kalau melihat keadaan di sini tampaknya sebelumnya Gui Bu Geh sudah bersiap-siap untuk mengundurkan diri, malahan Kero mundur mereka sedemikian lancar dan tidak terburu-buru, buktinya satu barang berharga saja tidak ada yang tertinggal di sini. Kawanan tikus berboyongan, sudah tentu apapun dibawanya, ujar Soing tapi mengapa tikus harus boyongan? Memangnya mereka sudah tahu pasti akan kedatangan kucing? Seumpama kepandayan Gui Bu Geh memang sakti, kan dia juga tidak mampu meramal apa yang belum terjadi? Soing terdiam sejenak, katanya kemudian, betul juga. Jika orang ini datang mendadak, tentu Gui Bu Geh tak tahu sebelumnya, bila dia kabur dalam keadaan tergesa-gesa, pasti juga mereka tak akan lari sebersih ini. Apalagi dia sudah tekun berlatih selama 20 tahun di sini serta telah dibangunnya pesawat rahasia sebanyak ini, maksud tujuannya jelas ditujukan untuk menghadapi Yan Tai Hiap dan I Hoa Kiong Chu. Soing mengangguk, katanya, betul, dia memang berniat demikian. Sebab itulah sekalipun dia tahu Yan Tai Hiap dan I Hoa Kiong Chu bakal datang kemari, tentu juga dia tak akan lari, kesempatan ini kan sudah ditunggunya selama 20 tahun. Ya, betul, dia memang bertekad akan menempur mereka untuk menentukan unggul dan asor. Dia juga sering berkata padaku bahwa dia khawatir kalau I Hoa Kiong Chu dan Yan Tai Hiap tidak mau datang kemari. Bila mana mereka datang, maka mereka pasti akan dikuburnya di sini. Dan sekarang Guibugeh sendiri justru kabur lebih dulu, apakah sebabnya? Dapatkah kau pecahkan soal ini? Aku tak dapat memecahkannya, jawab Soing dengan tersenyum getir. Selain ini, masih ada sesuatu yang tak dapat ku pecahkan, kata Si Hoa Hai Ji. Oh, apa tanya Soing Tempo Hari, waktu aku terluka parah, tiba-tiba Guibugeh keluar dengan tergesa-gesa untuk menyambut kedatangan seorang tamu agung. Sekarang baru ku tahu bahwa tamu agung itu ialah Kang Piat Ho. Ya, memang betul Kang Piat Ho adanya. Meski Kang Piat Ho berjuluk Kang Lem Tai Hiap, tapi gelar Kang Lem Tai Hiap ini mungkin tidak berharga sepeserpun bagi Guibugeh. Kulihat Kang Lem Tai Hiap ini memang cuma bernama kosong belaka, ujar Soing dengan tertawa. Tapi Guibugeh bergegas-gegas menyambut kedatangannya begitu menerima laporan, lalu apa sebabnya? Masakah di aden Kang Piat Ho memang sudah lama kenal baik? Tampaknya memang sudah lama kenal, kalau tidak mustahil Kang Piat Ho menemukan tempat kediamannya. Makanya aku bertambah bingung. Kang Piat Ho baru beberapa tahun terakhir menonjol di kalangan Kang O, tapi Guibugeh sudah dua puluhan tahun tirakat di sini, lalu kera bagaimana mereka bisa saling kenal setelah menghela nafas gegetun, lalu Siow Hai Ji menyambung pula. Kalau kedua orang ini telah berkomplot, maka Guibugeh akan mirip hari mau bersayap, seharusnya dia lebih-lebih tidak perlu pergi dari sini, tapi sekarang dia justru angkat kaki. Maka menurut perkiraanku, di balik kejadian ini pasti ada tipu musliah tertentu, intrik apa memang masih tanda tanya, tapi bisa jadi keadaan ini adalah perangkap yang sengaja mereka atur. Begitu masuk di sini segera ku rasakan gelagat tidak beres. Apalah yang tidak beres mendadak seorang menukas. Suara ini timbul dari belakang mereka, tapi Soing dan Siow Hai Ji tidak terkejut, bahkan menoleh saja tidak. Sebab mereka tahu Iho Akyong Chu pasti mengimpil di belakang mereka, mereka pun tahu dengan ginkang Iho Akyong Chu yang maha tinggi itu tak mungkin mereka dapat mengawasinya. Maka Siow Hai Ji menjawab, meski tiada bayangan seorang pun di tempat ini, namun aku merasakan adanya maut di mana-mana, rasanya kita sudah masuk ke dalam kuburan dan sukar keluar lagi. Hektometer, ini kan cuma pikiranmu sendiri yang sok curiga, jengek Lian Sing Kiong Chu. Ya, mungkin aku sendiri yang besar curiga, tapi apapun juga aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi di sini, kata Siow Hai Ji. Jika kalian tidak mau pergi terpaksa aku harus mendahului pergi. Belum habis ucapannya, mendadak seorang tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Hehehe, baru sekarang kau mau pergi mungkin sudah rada kasib. Meski hidup Siow Hai Ji ini belum lebih 20 tahun, tapi berbagai macam suara tertawa sudah banyak didengarnya, diantaranya ada suara tertawa nyaring seperti bunyi genta dan menggetar sukma, ada suara tertawa yang mengerus bagai kayu di parut, serta ada suara tertawa yang menghilukan seperti logam digosok. Tapi betapapun tak enaknya suara tertawa yang pernah didengarnya jika dibandingkan suara tertawa sekarang ini pada hakikatnya suara tertawa yang pernah didengarnya itu adalah seperti suara musik yang merdu. Hakikatnya tak pernah terpikir olehnya bahwa dari tenggorokan seseorang bisa keluar suara seburuk ini. Dan ia pun tahu di seluruh kolong langit ini hanya ada seorang yang bersuara seburuk ini. Iho Aki Ong Chu dan Soe Ing juga sama terkesiap mendengar suara tertawa aneh itu. Tanpa tertahan Siow Hai Ji lantas berteriak, Hi, Gui Bu Geh masih berada di sini. Aneh juga, tampaknya semua penghuni gua ini sudah pergi seluruhnya, mengapa Gui Bu Geh masih tinggal di sini? Terdengar orang itu tertawa terkekeh-kekeh, Katanya, betul, aku memang masih berada di sini, sudah cukup lama ku tunggu kedatangan kalian. Secepat kilatih Ho Aki Ong Chu melayang ke arah datangnya suara tertawa itu. Suara itu jelas berkumandang keluar dari kamar batu di sebelah. Kamar ini pun ada sebuah ranjang yang bagus dengan alat perabot keperluan sehari-hari, jelas tiada ubahnya seperti kamar yang lain, hanya sebuah kamar tempat tinggal salah seorang murid Gui Bu Geh. Namun di tengah suara tertawa yang menusuk telinga itu, tahu-tahu dinding di kamar ini dapat terbuka secara ajaib, menyusul sebuah kereta kecil mungil beroda dua meluncur keluar dari balik dinding sana. Kereta atau kursi beroda dua ini terbuat dari sejenis logam yang mengkilat, tampaknya sangat ringan dan gesip, di atas kereta duduk seorang kerdil yang menyerupai anak kecil. Kalau dipandang sepintas lalu takkan merasakan sesuatu yang menakutkan atas diri si kerdil ini, ia serupa dengan orang kerdil lumumnya, suka pamer, pakaiannya sangat mewah, warnanya sangat mencolok mirip baju pengantin anak perempuan yang akan menghadiri upacara nikah. Tapi jika dipandang lebih lama sejenak, seketika orang akan merasa merinding dan menggigil serta berharap semoga selanjutnya jangan lagi-lagi melihat orang macam begini. Dia duduk bersilah di atas keretanya sehingga kedua kakinya sama sekali tidak kelihatan. Matanya tampak jelilatan, suatu tanda orang ini pasti sangat licik dan licin dan juga kejam, warna matanya rada buram seperti orang yang putus asa, tapi terkadang justru memancarkan sinar mati yang nakal dan kekanak-kanakan seperti bocah yang bengal. Mukanya rada peyot, bengis dan beringas, tampaknya mirip seekor setigala kelaparan yang sedang menunggu mangsanya yang hendak disergapnya. Namun ujung mulutnya terkadang juga bersembul secercah senyum yang manis. Apalah yang dikatakan Xiao Hai Ji memang tidak salah, orang ini sesungguhnya adalah adukan dari racun dengan madu, sudah jelas diketahui dia akan membunuhmu, tapi mau tak mau akan timbul juga rasa kasihanmu kepadanya. Begitu melihat dia, serentai Hoa Kong Chu menahan gerak melayangnya tadi, mereka tidak berani mendekat lagi, mirip seorang yang mendadak melihat seekor ular berbisa mengadang di tengah jalan. Gui Bu Giah tersenyum kepada mereka, ucapnya, sudah belasan tahun tidak berjumpa, tak tersangka kalian masih tetap cantik molek seperti dulu. Seorang perempuan kalau paham ilmu bersolek sungguh jauh lebih beruntung daripada memiliki harta benda yang berlimpah-limpah. Hektometer, tak terduga kau masih berani menemui aku, jengek Yau Goat Kiong Chu. Mengapa aku tidak berani? Jawab Gui Bu Giah dengan tertawa. Rasanya kalian toh takkan membunuhku. Si Yau Hai Ji baru saja masuk, segera ia menanggapi dengan suara kasar, berdasarkan apa kau anggap mereka takkan membunuh kau. Sebab ku tahu peraturan Iho A Kiong, jawab Gui Bu Giah dengan tenang. Aku sudah pernah lolos satu kali dari tangan mereka, asalkan aku tidak bersalah lagi pada mereka, maka mereka pasti takkan turun tangan lagi padaku. Masa Iho A Kiong ada peraturan berengsek begini? Tanya Si Yau Hai Ji sambil berpaling kepada Kio Goat Kiong Chu. Ya, memang ada, jawab Kio Goat. Si Yau Hai Ji menghela nafas, mendadak ia berseru pula, tapi kau kan senantiasa ingin mencari mereka untuk menuntut balas? Seumpama mereka tidak turun tangan padamu kan seharusnya kau yang turun tangan pada mereka, betul tidak? Tidak, jawab Gui Bu Giah. Si Yau Hai Ji melengak, katanya, masa kau tidak ingin menuntut balas lagi? Sakit hati, dengan sendirinya akan ku tuntut balas, ucap Gui Bu Giah dengan tertawa. Tapi biarpun aku ingin menuntut balaskan juga tidak perlu mencari perkara pada mereka. Hahaha, omongan apa ini? Hakikatnya seperti kentut belakas Ruxi Yau Hai Ji dengan tergelak. Gui Bu Giah tidak marah, dengan tenang ia berucap pula, apa yang kau katakan tadi memang tidak salah, di sini memang betul sebuah kuburan, maka kalian jangan harap lagi akan dapat keluar dari sini. Apakah tamu Kiao Goat Kiong Chu menegas dengan air muka berubah pucat? Di sinilah pusat daripada pengemudi seluruh pesawat rahasia yang tersebar di istana bawah tanah ini, sekarang semua jalan keluarnya sudah kututup, jangankan manusia lalat juga tidak mampu terbang keluar lagi. Tentu saja si Yau Hai Ji terkejut, segera ia hendak memburu keluar untuk memeriksanya, tapi mendadak ia berhenti pula, sebab ia tahu apabila Gui Bu Giah sudah berkata demikian, maka pasti tidak berdusta. Berputar biji matanya, dengan tertawa ia menukas, jadi semua jalan keluarnya telah kau bikin buntu. Ya, jawab Gui Bu Giah. Lalu, masakankah sendiri juga tidak ingin keluar lagi? Memang, aku memang tidak ingin keluar lagi. Hahaha, siapa yang mau percaya pada ucapanmu ini? Ujar Si Yau Hai Ji dengan bergelak tertawa. Seumpama kau berniat mengubur hidup-hidup mereka di sini, kan dapatkah suruh anak buahmu menggerakkan perangkapnya, mengapakah sendiri mesti ikut terkubur di sini? Soalnya aku ingin menyaksikan sendiri kematian mereka, kata Gui Bu Giah dengan hambar. Aku ingin menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri penderitaan mereka pada detik-detik terakhir menjelang ajal. Ingin ku tahu keadaan mereka pada saat mereka sudah kelaparan dan ketakutan, ingin ku lihat apakah mereka masih tahan pada sikap mereka yang sop gadis suci ini. Gila, betul-betul orang gila, orang gila tulen, desis Yau Hai Ji setelah melenggong sejenak. Gui Bu Giah terkekeh-kekeh, katanya dengan kertawa, cuma sayang, kalian orang waras ini bakal mati di tangan orang gila macamku ini. Si Yau Hai Ji memandang Iho Akyong Chu sekejap, dilihatnya kedua kakak beradik itu seperti mendadak berubah menjadi patung, sama sekali tidak bergerak. Mendadak ia bergelak tertawa dan berkata, haha, ku kira kau takkan sempat menyaksikan kematian kami, sebab kau pasti akan mati lebih dulu daripada kami. Aku pasti tidak akan mati lebih dulu, sebab tubuhku jauh lebih kecil daripada kalian, segala kebutuhanku untuk hidup jelas jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan kalian, pada saat kalian mati kelaparan dan kehasan tentu aku masih dalam keadaan hidup sedar bugar. Caramu bertindak begini, tentu disebabkan kau menyadari dirimu bukan tandingan mereka, kalau tidak akan dapat kau bunuh mereka dengan senjata tajam, dengan kepandaian sejati, kau sendirikan tidak perlu ikut terkubur di sini, betul tidak? Ya, betul juga, jawab Gui Bugah dengan menghela nafas menyesal. Selama 20 tahun ku kira ilmu silatku sudah maju pesat dan cukup kuat untuk membinasakan mereka. Tapi setelah aku bertemu dengan Kang Piat Ho baru ku tahu perhitunganku telah meleset. Siow Hai Ji melenggong, tanyanya kemudian, mengapa baru kau sadari akan kekeliruan perhitunganmu setelah kau bertemu dengan Kang Piat Ho? 20 tahun yang lalu, ilmu silat Kang Piat Ho pada hakikatnya tidak termasuk hitungan, demikian tutur Gui Bugah. Tapi sekarang Kang Piat Ho sudah tergolong tokoh kelas 1 di dunia Kangong. Selama 20 tahun ini ilmu silat Kang Piat Ho saja sudah maju sebanyak ini, apalagi Iho Akyong Chu. Jika ilmu silatku dan Iho Akyong Chu mengalami kemajuan yang sama, maka sekalipun ku belajar lagi 20 tahun juga tetap tak dapat mengalahkan mereka, apapula mereka kakak beradik, sedangkan aku cuma sebatang kera. Ia tertawa, lalu menyambung pula, sebab itulah, setelah ku pikir pergi datang, terpaksa ku laksanakan caraku sekarang ini. Jika demikian, kalau sekarang mereka mau membunuhmu kan juga tetap sangat sederhana dan kau. Kan sudah ku katakan tadi, selagu ibu Geh, mereka pasti tidak akan membunuhku, sebab aku tidak berbuat salah kepada mereka. Kau berniat mengubur mereka di sini, masa bukan kesalahan ujar Siow Hai Ji tertawa. Tempat ini rumahku bukan? Eh, HM, betul, jawab Siow Hai Ji. Nah, aku kan tidak mengundang mereka ke sini dan juga tidak memaksa mereka kemari. Sekarang aku hanya menutup rapat seluruh pintu rumahku sendiri, masa hal ini kau anggap aku berbuat salah pada mereka? Tapi kalau mereka menghendaki kau buka pintu dan kau menolak berarti kau menyalahi mereka. Hektometer, pintu-pintu yang terdapat di sini terdiri dari batu-batu raksasa, kini semuanya sudah kusumbat, bahkan aku sendiri pun tidak sanggup membukanya lagi. Seketika Siow Hai Ji juga melenggong seperti patung dan tidak sanggup bicara lagi. Guibu Geh lantas berkata pula, apalagi, biarpun kalian mengetahui semua pintu di sini sudah buntung, kalian toh menaruh secerca harapan dan diriku inilah satu-satunya sasaran curahan harapan kalian. Sebab itulah ku yakin kalian pasti tidak berani membunuh diriku, tiba-tiba ia tertawa dan menyambung, anak Ing, mengapakah sembunyi di luar dan tidak berani masuk kemari? Dengan menunduk Soe Ing terpaksa melangkah masuk, mukanya pucat pasi. Guibu Geh menatapnya lekat-lekat, lalu ia pandang pula Ihoa Kiong Chu, katanya kemudian terhadap Soe Ing, anak Ing, selama ini aku sangat baik padamu, tahukah apa sebabnya? Ti, tidak tahu, jawab Soe Ing menunduk. Coba kau pandang kedua Kiong Chu ini, lalu kau bercermin akan wajahmu sendiri dan segera kau akan tahu apa sebabnya, kata Guibu Geh dengan tertawa. Tergerak hati Siow Hai Ji, baru sekarang diperhatikannya bahwa wajah Soe Ing memang rada mirip dengan Ihoa Kiong Chu. Mereka sama-sama perempuan cantik yang tiada taranya, maka mereka pun sama pucatnya, sikapnya juga sama dinginnya, tampaknya seperti ibu dan anak atau saudara sekandung. Entah kejut entah girang hati Soe Ing, tiba-tiba ia bertanya, jadi engkau berbaik padaku lantaran wajahku sangat menyerupai mereka? Betul, jawab Bu Geh. Kalau tidak, di dunia ini tidak sedikit anak perempuan yatim piatu yang lain, mengapa aku cuma penujui dirimu dan membawamu pulang ke sini? Selama ini aku sangat sayang dan memanjakan dirimu justru lantaran ku ingin memupuk keangkuhanmu, supaya kau bersikap dingin terhadap siapapun, ku biarkan kau tinggal sendirian di sana justru lantaran ku ingin kau terbiasa dengan watak yang menyendiri. Jadi engkau telah berdaya upaya dengan segenap tenaga hanya ingin aku berubah menjadi angkuh dan dingin seperti mereka tanya Soe Ing betul, jawab Bu Geh. Soe Ing melenggong sejenak, ia pandang bui Bu Geh, lalu pandang pula Ihoa Kiong Chu, katanya tiba-tiba, apakah engkau orang tua juga? Tutup mulutmu bentak liasing Kiong Chu mendadak. Meski Soe Ing tidak berani melanjutkan lagi ucapannya, tapi dalam hati sudah paham duduknya perkara. Dengan berkeplok tertawa si Yohai Ji lantas berseru, hahaha, baru sekarang ku tahu, kiranya permata hatimu ialah Ihoa Kiong Chu, tapi lantaran kau tidak berhasil mempersunting mereka, dari cinta berubah menjadi benci, makanya kau dendam kesumat terhadap mereka. Bahwasannya Gui Bu Geh adalah orang kontak yang paling cerdik di dunia ini dan jatuh cinta terhadap perempuan yang paling cantik, paling anggun di dunia ini. Peristiwa ini sungguh sukar dibayangkan siapapun juga dan terasa sangat lucu. Makin dipikir makin gelis Yohai Ji, ia tertawa terpingkal-pingkal hingga perut terasa mules. Tapi dengan serius Gui Bu Geh lantas berkata pula dengan tenang, 20 tahun yang lalu aku menempuh perjalanan khusus ke Ihoa Kiong untuk meminang mereka. Kau, kau melamar mereka si Yohai Ji menegas dengan tertawa terengah-engah. Dengan sungguh-sungguh Gui Bu Geh menjawab, ya, inilah perpaduan antara kecerdasan dan kecantikan, perjodohan yang paling cocok dan paling hikmat, memangnya apa yang kau tertawakan? Ya, ya, memang perjodohan yang sangat sesuai, dan paling serasi, kata Si Yohai Ji. Tapi mereka tidak menerima lamaranmu, sebaliknya malah hendak membunuhmu, mulai dari sinilah terjadinya permusuhan kalian, begitu bukan? Gui Bu Geh menghela nafas, meski tidak bicara, tapi diam berarti membenarkannya. Waktu Si Yohai Ji memandang Ihoa Kiong Chu, kedua kakak beradik itu tampak rada gemetar saking gusarnya. Dengan tertawa Si Yohai Ji berkata pula, kalian dilamar oleh seorang pahlawan besar, seorang ksatria sejati, seharusnya kalian merasa bangga dan bahagia, mengapa kalian tidak menerimanya? Sungguh aku ikut merasa sayang. Dengan tergelak Gui Bu Geh berkata, tidak perlu kau memancing kemarahan mereka agar turun tangan padaku, sekalipun mereka membunuhku juga tiada faedahnya baginya. Kalau kau ini orang pintar, mestinya kau bujuk mereka supaya jangan membunuhku, nanti kalau aku sudah kelaparan dan tidak tahan, bisa jadi akan ku pikirkan suatu akal baik untuk membuka pintu keluar yang sekarang sudah buntu ini. Si Yohai Ji menatapnya sejenak, katanya kemudian, betul juga, kau memang tidak boleh mati sekarang, masih banyak persoalan yang hendak ku tanya padamu. Pertanyaan yang pertama tentu mengenai siapakah gerangan yang datang kemari, siapa dia yang mampu membelah kursi kemalah hijau itu dengan sekali bacokan, betul tidak? Tidak, jawab Si Yohai Ji. Soal ini tidak perlu lagi ku tanya padamu, sebab sekarang aku sudah paham duduk perkaranya. Oh, kau sudah paham gue bugeh merasa heran. Memangnya siapa gerangannya yang datang ini? Tidak ada siapa-siapa yang datang ke sini, ucap Si Yohai Ji dengan tertawa. Siapapun tiada yang datang? Hahaha. Memangnya aku sendiri, yang meninggalkan bekas kaki di lorong sana. Bekas kaki di lantai lorong itu adalah ukiranmu sendiri, makanya bisa begitu rajin dan rapta. Sinar macu gue bugeh gemerdep, katanya, lantas siapa pula yang membunuh orang-orang di hutan sana? Dengan sendirinya juga kau sendiri, jawab Si Yohai Ji. Kau menampar mereka, tentu saja mereka tidak berani menangkis dan berkelit, kau suruh mereka gantung diri, mana mereka berani terjun ke sungai. Tapi jangan lupa, mereka itu adalah muridku, kata gue bugeh. Memangnya kenapa kalau mereka itu muridmu? Hakikatnya kau tidak pernah menganggap anak muridmu sebagai manusia. Jika demikian, jadi kursi batu kemala hijau itu pun aku sendiri yang mengbelahnya? Ya, dengan sendirinya kau pula yang mengbelahnya. Masa aku mempunyai kepandaian setinggi itu? Karena batu kemala hijau itu sangat keras melebih baja, untuk bisa mengukirnya menjadi sebuah kursi tentu diperlukan pedang pusaka yang dapat memotong besi seperti mengiris tau. Betul, kata gue bugeh. Dan kalau batu hijau itu dapat kau jadikan kursi, tentu padamu terdapat sebilah pedang pusaka yang maha tajam. Eh, Gui bugeh bersuara singkat. Dan kalau pedangmu dapat membuat batu kemala hijau itu menjadi kursi tentu pula kau dapat membelahnya menjadi dua, kan cukup sederhana teori ini. Gui bugeh menghela nafas gegetun, ucapnya, Ya, benar, memang cukup jelas teori ini. Setelah kau bunuh anak muridmu di hutan sana, lalu kau mengukir bekas telapak kaki di lantai lorong untuk memancing kami masuk ke sini. Ya, ini pun beralasan, kata gue bugeh. Tapi kau pun khawatir bila mana kami sudah masuk kemari dan tiada melihat seorang pun di sini, bisa jadi kami akan terus keluar lagi. Maka kau lantas membelah kursi batu itu menjadi dua agar kami menjadi sanksi, pula, dia berhenti sejenak, lalu menyambung, karena pintu-pintu di sini semuanya terbuat dari batu-batu raksasa, untuk menutupnya hingga buntu seluruhnya tentu juga memakan waktu dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Maka aku harus memancing perhatian kalian kepada kursi kemala itu, dengan demikian barulah ada waktu bagiku untuk menyumbat semua jalan keluarnya, betul tidak demikian sambung gui bugeh. Ya, memang begitulah, ucap si Yohaiji dengan tertawa. Mendadak gui bugeh tertawa terpingkal-pingkal hingga hampir saja terguling dari kereptanya. Si Yohaiji jadi mendelik, katanya, apa yang kau tertawakan? Memangnya tidak betul tebakanku? Betul, betul sekali, sesungguhnya kau ini orang pintar nomor satu di dunia, seru gui bugeh sambil tertawa. Untuk perdikat ini memang tak pernah aku menolaknya, ucap si Yohaiji dengan tertawa. Cuma aku pun ingin tanya beberapa hal padamu, kata gui bugeh pula. Oh, apa tanya si Yohaiji? Kau sudah pernah datang ke tempatku ini, tentunya kau tahu di sini banyak terdapat benda-benda berharga, tapi mengapa sekarang satu biji saja tidak ada lagi? Melengak juga si Yohaiji, jawabnya kemudian, sudah tentu barang-barang itu telah, telahkah singkirkan bersama anak muridmu. Mengapa harusku suruh mereka menyingkirkan harta benda itu? Kalau aku sudah bertekad akan mati di sini, mengapa harta pusaka itu tidak ikut terkubur saja bersamaku, tapi malah kuberikan pada orang lain? Jika selamanya aku tidak pandang anak muridku sebagai manusia, untuk apa aku memberikan rezeki nomplok kepada mereka? Nah, dapatkah kau memahami sebabmu sabab persoalan ini? Sekonyong-konyong berbinar mati si Yohaiji, ucapnya, tentu disebabkan kau ingin keluar lagi setelah menyaksikan kematian kami. Jika begitu tujuanku, tentu lebih-lebih tidak mungkin ku singkirkan harta benda ku, sebab kalau kalian toh pasti akan mati seluruhnya di sini, kenapa aku mesti khawatir harta pusak aku itu akan direbut oleh kalian? Si Yohaiji jadi melenggong benar-benar. Katanya kau ini orang pintar nomor satu di dunia, kenapa teori ini tidak dapat kau pecahkan? Sebab kau ini orang gila, jalan pikiran orang gila selamanya menyimpang daripada pikiran orang sehat. Jika benar aku ini orang gila, tentu seluruh anak muridku telah kubunuh agar terkubur berkamaku di sini, masa hal ini tak pernah kau pikirkan? Kembali Si Yohaiji melenggong, ucapnya kemudian, jika demikian, jadi tempatmu ini benar-benar telah kedatangan seorang tokoh buling mahat tinggi? Lantaran kau tidak percaya, aku menjadi malas untuk menjelaskan, ucap Gui Bugih dengan tertawa. Si Yohaiji berkedip-kedip, katanya, dan kalau aku percaya, maka dapatku beritahukan padamu bahwa tempat ini memang telah kedatangan seorang tokoh besar, hal ini terjadi sebelum maghrib kemarin. Siapakah gerangannya? Tanya Si Yohaiji. Kau kenal orang ini. Dari mana kau tahu ku kenal dia? Sebab dia pernah menanyakan dirimu. Berubah air muka Si Yohaiji, tapi mendadak ia bergelak tertawa dan berkata, Hahaha, apakah kau ingin memberitahukan padaku bahwa pendatang ini ialah Yan Lentian? Dengan pandangan tajam Gui Bugih menjawab sekata demi sekata, memang betul, pendatang ini ialah Yan Lentian. Si Yohaiji tercengang hingga lama, tiba-tiba ia tertawa pula dan berkata, Hahaha, jika kau bilang orang lain mungkin aku akan percaya, tapi Yan Lentian. Masa kau tidak percaya jika ku bilang dia memang benar Yan Lentian adanya? Ya, sebab kalau benar Yan Lentian telah datang kemari, mustahil kau masih bisa hidup sampai sekarang untuk mencelakai orang lain. Hektometer, memangnya kau kira ilmu silatnya lebih tinggi daripada ku jengek Gui Bugih. Jika ilmu silatnya tidak melebihimu, bukankah sudah dulu-dulu dia telah kau bunuh? Hektometer, dari mana kau tahu aku tidak pernah membunuhnya jengek Gui Bugih. Kembali air muka Si Yohaiji berubah, tapi segera ia tenang lagi dan berkata, bila benar dia pernah datang kemari, tentu bekas kaki di lorong sana adalah tinggalannya, kursi batu kemala ini pun terbelah oleh pedang saktinya. Melulu daya bacokannya yang mahasakti ini sudah cukup mengguncang bumi dan menggetar langit, kalau cuma kepandaianmu saja ku kira sukar mengganggu seujung rambutnya. Betapapun aku cukup kenal kepandaianmu. Terima kasih telah menonton!